Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Suhey Endar Di channelnya Suhey Graphic Design Nah, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Yaitu Motion Graphic Nah, yang akan saya buat itu tanpa plugin Kita manfaatkan dari fitur After Effectsnya itu sendiri Kita langsung saja ke pembuatannya Nah, yang akan saya buat seperti ini Kita langsung saja Kita ke file Ke new new project Ini save Oke, kita ke new composition Nah, untuk new compositionnya bisa kalian lihat Samain saja Kita langsung saja oke Sebelumnya kita ambil si background Biar tambah bagus Kita klik dua kali di project Nah, kita cari Kalian bisa ngebedain backgroundnya Yang kalian suka saja Nah, selanjutnya tinggal di drag saja Ke timeline Ini sudah selanjutnya tinggal di drag Sambil tekan shift Drag dulu tekan kiri Sambil tekan shift Biar tidak gepeng seperti ini Selanjutnya kita buat text Misalkan di sini kita buat Suhey Endar saja Nah, ini sudah selanjutnya kita select Si textnya Kita anchor pointnya kita ketengahin Kita ke aligan Kita sama ke center ini Ini sudah Nah, untuk selanjutnya kita buat rectangle Kita ke rectangle Kita drag di bawah si text Kita drag seperti ini Oke, ini sudah cukup Selanjutnya kita ke ini Add Kita ke wiggle fat Oke, ini wiggle fat Kita select Di sini ada size Kita ubah Size Kita ke point Di sini asalnya corner Kita ubah jadi smooth Oke Ini sudah Selanjutnya kita posisikan di bawah Kita animasikan Kita position Kita aktifkan positionnya Kita Di dua Kita ke ataskan Seperti ini Sampai si textnya ketutup Oke Selanjutnya kita select Dua-duanya Kita klik kanan Kita pemerintah Kita easy is Selanjutnya kita Ke text Kita ininya Nonnya kita ganti Jadi alpha matte Kita lihat hasilnya Seperti ini Biar Tidak terlalu Plate Kita tambahkan Kasih warna Kita select Si textnya Sama si rectangle Kita klik kanan Kita pre-compose Kita langsung saja Oke Selanjutnya kita Kasih fill Sebelum kasih fill Kita duplikat dulu Kita drag Jangan terlalu sama Seperti ini Sudah cukup Selanjutnya Fillnya kita drag Ke yang bawah Sudah Selanjutnya Kita ubah Si color fillnya Jadi mungkin Warna ini Bagus Terserah kalian Kalian juga bisa Coba-coba Untuk warnanya Nah jadinya Seperti ini Ada warna Tambahan Oke Selanjutnya Kita tambahkan lagi Kita duplikat Yang di timeline Kita posisikan Seperti ini Kita ubah Warnanya Mungkin Warna Ini Oke Ini jadi Tak nambah Kita pre-compose saja Biar tidak Pusing Pre-compose Klik OK Selanjutnya Kita tambahin lagi Biar tambah Bagus Kita kasih Motion lagi Kita ke Pen Tool Kita select Kita select lagi Oke Ini udah Selanjutnya Ini Stroke nya Diadain Kita kasih 25 Nah untuk fillnya Kita kosongkan saja Ini seperti ini Oke Selanjutnya Kita ke Ini Stroke nya Kita add Kita jik jag Ke jik jag Kita Kita tambahkan Biar Lebih kelihatan Ininya Oke Selanjutnya Kita add lagi Kita trim pad Ke trim pad Kita aktifkan CN nya Kita kasih 0 Kita posisikan Di sini Kita kasih 100 Oke Untuk Untuk Start nya Kita aktifkan Juga Di sini Kita Start nya Kita Tambah 100 Ini udah Kita lihat Hasilnya Seperti ini Oke Kita select Semuanya Kita klik kanan Kita Prem assistant Kita Easy is Selanjutnya Kita buat Lagi Si Stroke nya Kita Select Di sini Kita Masihkan Di sini Cukup Oke Selanjutnya Kita select Si rectangle nya Kita kasih twist Kita ke twist Nah ini Untuk Angle nya Kita tambahkan Biar bulat Seperti ini Oke Selanjutnya Kita tambahkan lagi Ke end Kita trim pad Kita ke trim pad Kita End nya Kita aktifkan Dengan Sininya Kasih 0 Kita posisikan Misalkan Di sini Jadi 100 Nah Untuk Start nya Kita aktifkan Posisikan Kita kasih 100 Juga Kita lihat Oke Kita select Semuanya Kita klik kanan Keep rem assistant Kita easy is Nah untuk Mengubah warna Kita cukup Di stroke yang ini Kita klik Misalkan Kita kasih Warna merah Oke Untuk Yang ini Yang bawah Kita ubah Misalkan Jangan 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 Kuning Kita kasih Warna Biru Oke Kita Kita duplikat Duplikat Kita Kita Ctrl D Ctrl D Kita posisikan Misalkan Sebelah Atas Ke atasin Ini oke Kita sebelah Kanankan Oke Terus Kalian Posisikan Yang bagus Di sebelah Mana Lanjutnya Yang atasnya Yang bulat Ini kita Duplikat Aja Ctrl D Kita posisikan Sama Oke Kita ubah Warnanya Warna Ini Nah hijau Oke Untuk Yang tadi Duplikat Yang hijau Kita ubah Sama Kita kasih Warna Orange Oke Kita lihat Hasilnya Nah ini Kita posisikan Si Ininya Biar Biar Ngerandom Oke Mungkin Tutorial Kali ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like and Subscribe Videonya Jangan lupa Untuk Share Ke teman-teman Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih